Tabrakan beruntun di puncak Bogor selasa 23 Januari 2024 mengakibatkan 14 orang mengalami luka-luka. Menurut warga, kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Lantas, seperti apa kronologi tabrakan beruntun tersebut? Tabrakan beruntun di puncak Bogor bermula saat truk boks bermuatan air mineral melaju dari arah puncak menuju Jakarta. Menurut warga, truk boks itu diduga mengalami remblong dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Lantas, terjadilah tabrakan beruntun. Dalam isiden ini, sejumlah kendaraan juga menabrak warung makan dan bengkel. Pemilik bengkel mengaku mendengar suara benturan dari atas puncak, yang tak lama sebuah truk menabrak dan masuk ke bengkelnya. Warga mengatakan ada satu unit mobil pribadi juga ikut tertabrak. Bahkan, mobil itu disebut sempat terpental. Sementara itu, menurut polisi, ada lima mobil, satu truk pengangkut air mineral, satu truk boks, dua angkot, dan satu mobil pribadi yang terlibat dalam kecelakaan ini. Polisi belum bisa memastikan berapa sepeda motor yang juga ikut terlibat. Terima kasih telah menonton!